Masyarakat dan mahasiswa serta profesi yang telah hadir di Brawijaya 8 nomor 6. Teman-teman, maksud dan tujuan kita hadir di sini adalah kita ingin menyampaikan sebuah petisi sehubungan telah teraksananya tahapan pencoblosan pemilihan Presiden tanggal 14 Februari 2024. Dan kami dari relawan Ganjarat Mabud melihat secara gamblang, secara kasat mata, baik melalui informasi di sosial media maupun yang kita hadapin di lapangan. Ada ketidakberesan dalam pelaksanaan proses pemilu kali ini. Dan menurut kacamata kami, ini adalah proses pemilu terburuk yang pernah terjadi di Republik ini. Menyikapi terhadap hal tersebut, maka kami, saya, Burhan Sehidi, Ketua Mumpung Mas Kipi dan Pangkak Bosan dari Projo, kemudian Mas Yudis dari Ganjaris dan Bunda Melenial dan ada juga Pak Erwin, dari teman-teman semua ya, yang kita tadi panggilkan, ingin menyampaikan petisi. Agar petisi yang kami sampaikan itu sampai kepada penguasa, dan bila mana penguasa tidak menindaklanjuti, pesan ini sampai kepada rakyat, dan rakyat harus bergerak, karena akan ada proses-proses yang terjadi. Bila mana ini kita biarkan, maka semua proses-proses pemilihan umum yang dilaksanakan berikutnya akan tidak baik-baik saja. Oleh karenanya, kita dengarkan petisi yang langsung akan disampaikan oleh Bung Haposan Situ Morang. Padanya kami bersilakan. Oke, terima kasih. Pertama mungkin yang mau saya sampaikan adalah, bahwa apa yang akan kami sampaikan merupakan kesepakatan kita kemarin, apa yang telah kita bahas di tempat ini juga. Kami hanya menuangkan dalam satu kertas. Tapi ini adalah kesepakatan kita bersama seluruh relawan, seluruh relawan daripada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, serta beberapa mahasiswa dan masyarakat. Adapun, petisi yang kami masuk adalah sebagai berikut. Saya akan bacakan satu persatu. Petisi Berawijaya, Relawan Ganjar Mahfud, Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sepil untuk demokrasi dalam hal menyikapi pemilihan Presiden Tantal 14 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Suhasilastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berdeka! Salam Pancasila! Salam Pancasila! Sehubungan dengan terlaksananya tahapan pencoblosan pemilihan Presiden Tantal 14 Februari 2024, kami Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, mahasiswa dan masyarakat sepil untuk demokrasi. Dengan ini menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian kita semua. Menyikapi pelaksanaan terhadap tahapan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden hingga pelaksanaan perhitungan perolehan suara oleh setiap peserta calon Presiden dan Wakil Presiden serta kwikon yang didasarkan pada data sirekap dalam kurung terjadinya penggelembungan suara terhadap paslon tertentu. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, bahwa proses penetapan calon Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam kurung Wakil Presiden Paslon 02 dengan melakukan rekayasa hukum atau konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Hal ini secara nyata-nyata dan kasat mata merupakan dugaan pelanggaran dan atau kecurangan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 eh, tahun 2028. Dua, bahwa pendaptaran Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Paslon 02 yang diterima langsung oleh KPU tanpa melakukan revisi dan atau perubahan atas PKPU dalam kurung yang menseratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Hal ini terbukti keputusan TKPB dalam keputusannya keputusannya konfusioner KPU dinyatakan bersalah. Ini sepatnya final dan bidik. Tiga, bahwa kami menilai hukum telah digunakan sebagai instrumen politik yakni untuk menyandara tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang-halangi penegakan hukum atas dugaan tindak bidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia. Empat, Presiden yang bersifat cawe-cawe terhadap penyelenggeraan Pilpres tahun 2028 dengan menggerakkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia dan turut langsung ke daerah-daerah tanpa melibatkan kebansos untuk menyalurkan bansos senilai 492 triliun sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. Lima, dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikiraikan diatas forum komunikasi relawan Ganjar Mahfud mahasiswa dan masyarakat Sepil yang kami menyatakan diri sebagai petisi Berawijaya menyatakan sebagai berikut Satu menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan Dua meminta Kapu untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 2009 dengan mengganti komisioner Kapu dan Bawasu yang ada pada saat ini Tiga memprotes keras kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Bitcoin sedangkan Kapu belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak hal ini secara nyata-nyata telah menggiri opini masyarakat ruas yang dapat perpecahan dalam masyarakat Empat meminta untuk proses hukum Paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud Lima meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Paslon 02 pada pemilihan presiden dan wakil 2024 demikian petisi berawih jaya ini semoga Allah Tuhan yang Maha Esa meridui kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nasar 1945 terima kasih Jakarta tanggal 18 Februari 2024 Porung Relawan Ganjar Mahfud Petisi Berawih Jaya demikian terima kasih